tutorial edit foto seperti yang di awalan tadi yang dimana kita itu menambahkan banyak teks ataupun tulisan untuk memberi tahu keterangan dari produk yang kita foto Halo teman-teman welcome back to my channel kembali lagi di channel Erika Anogra jadi video kali ini aku bakalan bikin tutorial cara edit foto dan kita menambahkan banyak teks serta pakai tanda panah juga tujuannya untuk memberi tahu detail ataupun produk yang kita foto itu apa saja untuk penjelasannya yang ingin kalian jelasin di foto tersebut jadi mungkin buat kalian yang masih bingung gimana sih caranya menambahkan teks agar hasil fotonya lebih bagus dan juga kelihatan lebih menarik jadi buat kalian yang ingin tahu wajibanget simak video ini sampai habis dan jangan di skip Oke sebelumnya kalian jangan lupa dulu untuk bantu klik tombol subscribe di channelnya Erika Anogra like comment serta share juga videonya baiklah langsung saja kita masuk ke tutorial editnya Oke misalkan disini kalian sudah buka aplikasi inshootnya langsung saja kalian klik di bagian foto setelah itu kalian tinggal masukin foto yang ingin kalian edit ataupun yang ingin kalian tambahkan tulisan maupun teks langkah selanjutnya kalau sudah pertama kali disini kita bakalan pakai dulu tanda panah untuk tanda panahnya kalian bebas ya guys mau pakai tanda panah yang mana disini aku bakalan pilih yang namanya sticker terlebih dahulu diklik lalu disini ada gambar yang ini kalian klik dan klik tambah maka kalian bisa masukin tanda panah kalau seandainya udah ada di galeri kalian kalau kalian mau sama an nanti link downloadnya bakalan aku taruh di deskripsi jadi nanti di deskripsi ada link tinggal kalian klik dan bisa langsung kalian download saja tanda panah seperti ini langkah selanjutnya caranya kalian bisa atur tata letak dari tanda panah ini sesuai dengan keinginan kalian mau kalian letakin dimana misalkan pertama kali kita kecilin di kecilin cubit aja dua jari per kecil kalau kalian mau kecilin per besar cubit aja per besar dua jari atau bisa pakai yang ini ya guys yang di ujung ini dan ini bisa kalian letakin sesuai dengan keinginan kalian mau kalian letakin dimana untuk dari tanda panahnya misalkan kita letakin disini oke kalau misalkan sudah langkah selanjutnya kalian bisa langsung copy juga untuk tanda panahnya di klik saja yang ada gambar pensil itu lalu klik salinan nah ini udah jadi dua ya guys dan bisa kalian copy lagi untuk selanjut selanjutnya baiklah kita atur dulu untuk tata letak dari tanda panahnya disini kalian mau letakinya dimana oke dan kalau mau dibalik tinggal di klik aja yang ada tanda segitiga ke ini maka udah kebalik seperti ini ya guys jadi ini tuh kalian bisa sesuaiin aja sama keinginan kalian untuk tata letaknya dari tanda panahnya dan yang lainnya juga oke disini kita bakalan atur terlebih dahulu untuk tata letak dan yang lainnya lagi baiklah selanjutnya misalkan kita letakin disini kalian bisa atur dulu tata letak untuk dari tanda panahnya ya guys oke kalau sudah kalian bisa langsung klik tanda centang setelah itu tinggal tambahin saja teks ataupun kata-kata sesuai dengan produk yang kalian upload ataupun kalian mau edit oke disini misalkan disini ya oke guys dan kita klik teks misalkan disini aku tambahin kata-katanya oke kalau sudah kalian pilih di bagian ini kalau kalian mau mengganti warnanya misalkan disini aku pilih teksnya warna putih dan pilih di bagian font ini bisa kalian gunakan font yang udah ada disini maupun font yang sudah kalian impor sebelumnya di aplikasi inshoot kalian nanti untuk cara impornya linknya bakalan aku taruh di deskripsi ya jadi nanti tinggal kalian klik kalau kalian mau tonton cara impor font di aplikasi inshoot kalau sudah klik tanda centang atur tata letaknya sesuai dengan keinginan kalian untuk teksnya nah seperti ini kurang lebih dan bisa kalian ulangin di bagian-bagian yang lainnya untuk kata-katanya ataupun kalau kalian ingin kelihatan cantik bisa kalian miringin untuk dari teksnya ya guys oke baiklah kita ulangin di bagian tempat yang lainnya oke selanjutnya kita ulangin lagi klik lagi teks dan bisa tambahin kata-kata yang lainnya lalu klik tanda centang dan atur lagi tata letaknya serta letakin sesuai dengan arahan tanda panah serta teksnya ya guys oke kalau sudah kita masukin lagi kata-kata yang lainnya agar dia kelihatan lebih rame juga untuk hasil fotonya nanti selanjutnya klik lagi teks disini aku bikin soft klik tanda centang atur tata letaknya dan kata-katanya bisa disesuaikan mau diletakkan dimana oke di sini pokoknya kalian atur ya guys nih seperti ini dan bisa kalian tambahin lagi kata-kata lainnya oke selanjutnya disini bisa diatur lagi untuk tanda panahnya klik lagi teks tambahkan kata-kata yang lainnya lagi oke kalau sudah klik tanda centang dan atur untuk tata letak dari teksnya dan letakin sesuai dengan arahan tanda panahnya ya guys atau kalau tanda panahnya kurang pas tinggal diatur lagi aja oke misalkan kalau sudah seperti ini atau kalian juga bisa menambahkan kata-kata yang lainnya sesuai dengan deskripsi dari produk yang kalian foto ataupun yang mau kalian tambahin teksnya atau kalian juga bisa menambahkan tulisan untuk memperjelas dari produk kalian misalkan disini aku tambahin tulisan soft case pilih di bagian font lagi kalau kalian ingin mengganti jenis fontnya kalau sudah klik lagi tanda centang dan atur untuk tata letak dari teksnya oke atau kalian juga bisa menambahkan kayak stiker ataupun emoticon lainnya sesuai dengan keinginan kalian ya guys baiklah disini aku bakalan atur terlebih dahulu nah atau kalian bisa menambahkan seperti ini juga oke kalau sudah ini udah selesai bisa langsung disimpan saja klik simpan oke temen-temen seperti itulah kurang lebih untuk tutorial editnya semoga videonya bermanfaat dan sorry kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kurangnya akhir kata terima kasih bu yang sudah nonton dan nyimak videonya sampai habis dan jangan lupa untuk bantu klik tombol subscribe like komen serta share juga videonya thanks for watching ya see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati